Jumat pagi para siswa sekolah dasar negeri Payung Kabupaten Karo Sumatra Utara ini dibagikan masker oleh para guru. Masker ini dibagi untuk antisipasi terserangnya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat abu vulkanis Gunung Api Sinabung. Jarak yang hanya 5 km dari Gunung Api Sinabung membuat sekolah ini terpapar abu vulkanis erupsi Gunung Sinabung. Di perkarangan sekolah, ketebalan abu mencapai 1 cm. Ya, pertama dulu anak-anak ataupun siswa sebelum masuk kelas kita lihat ada enggak bawaan masker dari rumah. Kalau tidak, kita pasang stok di sekolah masker cukup dan kita pasang supaya kegiatan belajar mengajar siswa tidak terganggu di dalam kelas. Tak hanya kenakan masker sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, para siswa dan juga guru bersihkan kelas dari paparan abu vulkanis Gunung Sinabung. Karin abu turun dari Gunung Sinabung, terus disiram biar abunya enggak datang lagi. Aktivitas Gunung Api Sinabung hingga Jumat pagi masih fluktuatif. Status pun masih ditetapkan awas. Masyarakat juga diimbau untuk waspada karena awan panas guguran dalam jumlah besar berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Yonusha Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!